Ya banyak sekali warga Jakarta yang pergi keluar kota, namun bagi Anda yang tetap berada di Jakarta, siap-siap. Akhir pekan ini, balapan Formula E akan digelar di sirkuit Ancol. Apakah Anda sudah kebagian tiketnya? Inilah mobil balap listrik yang akan mengaspal di sirkuit Ancol 3 Juni mendatang. Tak hanya tampilan yang jauh lebih futuristik, mobil Gen 3 juga diklaim memiliki baterai yang lebih ringan dan lebih bertenaga dibanding generasi pendahulunya. Kecepatannya bisa mencapai 200 mil per jam. Meski demikian, cuaca panas ibu kota akan menjadi tantangan tersendiri bagi pembalap maupun mobil yang dikemudikan. Sementara itu, Jakpro memastikan dari kuota 80 ribu tiket yang dijual untuk dua hari gelaran, 70 persen diantaranya telah laku terjual. Masyarakat masih bisa membeli tiket yang tersisa mulai dari harga 600 ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Dengan saat ini akan terus naik, 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 naik. Kita 70 persen itu sudah sold out. Jadi kita berharap event besar ini akan menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik, khususnya buat DKI dan Indonesia. Berapa banyak Pak? 70 persen dari sekitar 80 ribuan. Ini adalah kendaraan mobil dari Formula E Gen 3 yang baru saja dirilis, di mana memang ada sejumlah perbedaan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Di mana tadi disebutkan bahwa dari baik itu ban maupun mesin ini lebih ringan dibandingkan dengan tahun lalu. Memang akan diselenggarakan race dari Formula E di Ancol pada akhir pekan ini. Dan juga diharapkan ini menjadi daya tarik bagi para pecinta otomotif di Jakarta. Dari Jakarta, Glenn Joshua, Dedy Sunan, datang melaporkan.